Ika Nurhayatin, 26, seorang Lady Chompanion, LC, atau pemandu lagu, PL, benar-benar merasakan suasana yang mencekam saat terjadi kebakaran di tempat karaoke New Orange, di Jalan Veteran, Kota Tegal. Seperti diketahui, warga asal Kampung Cibacang, RT Februari 04, Desa Cimerang, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, KBB, itu meninggal dunia akibat insiden kebakaran di tempat karaoke tersebut, sebelum dinyatakan meninggal dunia, Ika sempat mengirimkan pesan suara melalui aplikasi WhatsApp. Kepada rekan kerja dan pihak keluarga di KBB untuk minta tolong saat terjadi insiden kebakaran tersebut, pada pesan suara yang dikirim, Ika seperti panik karena teriak, Tolong, tolong, ya Allah. Yang di bawah tolong. Astagfirullah tolong, kemudian temannya bertanya, asapnya masuk kamar enggak. Asapnya masuk kamar enggak, dia minta tolong sekitar jam 8.30 WIB sama jam 9.30 waktu Indonesia Barat. Itu, pesan suara, dikirim ke grup WhatsApp tempat kerjanya, ujar sahabat Ika, Lulu Fatimah Arianti, 26, saat ditemui di rumah duka, Senin, 16 Januari 2024. Selain itu, kata dia, Ika juga sempat mengabarkan sakit kaki melalui chat WhatsApp kepada teman-temannya, kemudian ia mengirimkan pesan suara kepada orang tua. Tetapi saat itu pesan tersebut tidak dibuka, ke keluarga juga ada, tapi dibukanya, pesan Ika, itu jam 10, nah setelah itu enggak aktif lagi, nomor Ika, katanya, belakangan Lulu. Mengetahui, bahwa sahabatnya itu meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit, dan Ika merupakan korban terakhir yang berhasil dievakuasi petugas pemadam kebakaran kota Tegal. Ika tertimpa tumpukan lemari sama material tembok yang dihancurkan. Jadi, dia meninggalnya di rumah sakit akibat pertolongannya terlambat karena dievakuasinya paling akhir. Ucap Lulu, Ketua RW 04, Agus Wadi, mengatakan, beberapa hari sebelum menjadi korban dalam kebakaran tersebut, Ika sempat pulang ke kampung halaman melaksanakan akikah untuk dirinya sendiri yang berstatus masih single. Dia bersama adiknya melaksanakan akikah buat dirinya sendiri, jadi selamatan di sini. Mungkin itu dilakukan karena mereka sudah merasa punya penghasilan, kata Agus. Like, Subscribe, dan Share ya!